Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Yang telah memberikan nikmat kepada kita semua Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Injungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya Dan semua umatnya Termasuk kita semua, amin Kepada ustadz dan ustadzah yang saya hormati Dan teman-teman semua yang berbahagia Perkenalkan nama saya Daimatul Malaysia, kelas 3 ekselen SD Muhammadiyah al-Mujahidin Wanasari Akan menyampaikan pidato dengan tema Yaitu keutamaan sedekah Teman-teman semua Ada banyak sekali manfaat dari sedekah Apalagi di bulan Ramadan Sedekah menjadi amal yang mampu menambahkan dari kekurangan yang dimiliki seseorang Dengan sedekah kita bisa menginginkan beban yang dimiliki seseorang Hingga bisa membuat tersenyum Sedekah tidak hanya pada harta benda saja Semua yang kita lakukan dengan ikhlas dan nikmat Karena Allah bisa dicatat sebagai sedekah Seperti menolong orang lain Menyingkirkan batu atau duri di jalan dan lain-lain Ini juga termasuk sedekah Seperti yang Rasulullah sampaikan Yang artinya Senyumanmu kepada saudaramu adalah sodakoh Hadis riwayat Tirmizi Dalam Al-Quran disebutkan ada lima keutamaan sedekah Satu, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda Dua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk Tiga, sedekah sebagai penghapus dosa Empat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka Lima, mendapat naungan di hari kiamat karena sedekah Cukup sekian apabila banyak kesalahan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh